EARTHY COLOR, ELEMEN KAYU, DAN DESAIN SIMPLE APA KAMU BISA TEBAK KONSEP APA YANG DIGUNAKAN? DI EPISODE KALI INI, DESAIN AKAN MENGAJAKMU MELIHAT INSPIRASI RUMAH YANG KONSEP INTERIORNYA MASIH JARANG DITEMUKAN DI INDONESIA HALO, BASUK YOK Memiliki desain tak biasa, fasad utama rumah justru ditempatkan di samping Material roaster mendominasi area pagar dengan tambahan tanaman berdaun lebar Tak hanya itu, pemilik menambahkan tanaman rambat yang membuat bangunan terlihat menyatu dengan taman Sedangkan decking ditutup kayu bengkira yang tahan pada area outdoor For your information, selain kayu bengkirai, kamu juga bisa memanfaatkan kayu-kayu berikut Yang terkenal akan kekuatannya sebagai bahan decking Pertama, kayu ulin Dikenal sebagai kayu besi, daya tahan kayu ini masuk 10 besar kayu terkeras di dunia Bahkan untuk memakunya, kayu ulin harus dibor terlebih dulu agar bisa membuat sebuah lobang Selain outdoor, kamu bisa menempatkan kayu ini di area kitchen yang sering terkena kelembaban Karena strukturnya akan semakin kuat jika terkena air Terkenal paling kuat menghadapi jamur dibanding kayu lain Kayu warna merah kecoklatan ini juga memiliki tingkat penyusutan yang rendah Sehingga cocok digunakan pada area outdoor Konsep rumah ini kita pengen rumah yang gayanya nordic Jadi lebih banyak elemen-elemen kayu Kita pengen rumahnya lebih homey, banyak tanemannya, banyak warna hijau Sebenernya sih konsepnya pengen rumah yang nyaman, yang asri, yang enak untuk kita tinggalin Ini living room aku Untuk mempercantik living roomnya, aku menggunakan aksen dari bata tempel heksagonal ini Lalu aku menambahkan juga table DIY yang terbuat dari roaster dan stainless steel Terus selain itu aku juga menambahkan elemen supaya lebih warm Meja jati ini yang bisa dibuka Dalamnya bisa jadi kursi ataupun meja tambahan kalau lagi banyak tamu di rumah Dengan luas bangunan 180 meter persegi, bangunan tetap terasa luas Berkat bukaan lebar yang seolah menyatukan ruangan dengan taman Pada dinding, aplikasi bata tempel dipilih untuk memaksimalkan kesan nordic Untuk bagian ini, ini adalah pembatas area antara living room dan dapur Pembatas area ini aku batasi dengan meja bar yang terbuat dari konkret Tujuannya adalah supaya lebih mudah untuk dibersihkan Lagipul perawatannya juga lebih minimal Kemudian untuk bagian area dapurnya Aku banyak menggunakan eksposemen konkret Tujuannya juga untuk meminimalisir perawatan Untuk membersihkannya tinggal dielap dan tidak akan memisahkan noda Untuk tabletopnya kita memilih bahan granit Karena bahan granit lebih susah untuk meninggalkan noda Dan kalau tergores, dia tidak akan berbekas Kesan industrialis tampak lekat pada tampilan area ini Uniknya, posisi lampu pada kitchen dapat diatur karena terbuat dari rail yang fleksibel Ternyata meski belum umum di Indonesia Konsep nordic mampu tampil serasi dengan bentuk bangunan khas Indonesia Jadi, ingin ikut menerapkan gaya nordic di rumahmu? Semoga menginspirasi Manakah foto kedua yang paling instagrammable? Yeay, selamat untuk kamu! Ingin foto kamu eksis juga di tayangan desain? Yuk, temukan spot instagrammable di sekitarmu Foto seunik mungkin, upload fotomu lalu tag ke desain underscore net tv Jangan lupa sertakan hashtag desain instagrammable Jadi, tunggu apa lagi? Tak terasa setengah jam telah berlalu Terima kasih telah menyaksikan berbagai inspirasi dari desain Dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!